Pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan pertandingan saling lempar tanggung jawab setelah tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, hal ini sebagai bentuk kekacauan yang membahayakan. Pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan Liga 1 termasuk Laga Arema Kontra Persebaya yang berujung tragedi Kanjuruhan telah diinterogasi tim gabungan independen pencari fakta pimpinan Mahfud MD. Kepada TGIPF, PSSI menyatakan tidak bertanggung jawab soal keamanan penyelenggaraan pertandingan. PSSI mempunyai regulasi yang menyatakan tak bertanggung jawab jika terjadi insiden dalam Laga. Sedangkan menurut Mahfud MD, selain PSSI, Operator Liga, Panitia Pelaksana hingga Pemegang Hak Siar juga saling menghindar dari masalah. Ya itu, yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB. LIB sudah ke pansel. Kemudian pansel juga macam-macam lah. broadcast juga sama, saling lempar. Semua berlindung di aturan formal masing-masing. Aturan formal masing-masing ya bisa kita dengarkan. Tapi ada dua hal, aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dengan aturan substansial. Kebenaran substansialnya itu harus diungkap oleh TGIPF. Kalau kebenaran formalnya sudah lah, masing-masing punya pasal, masing-masing punya kontrak. Tapi keadilan substantifnya dan kebenaran substansialnya itulah yang akan digali oleh TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada Presiden. Sehingga kita nanti akan melakukan, memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Sebelumnya soal keamanan dan keselamatan di Kanjuruhan menjadi sorotan. PSSI, PT LIB, serta panitia pelaksana dimintai pertanggung jawaban oleh publik atas tragedi Kanjuruhan. Sementara perubahan jam pertandingan menjadi malam dituding sebagai salah satu faktor terjadinya insiden. Belum jelas siapa yang meminta laga digelar pada malam hari. Tim Liputan Aiyus melaporkan.